Mencari kebenaran pengelolaan anggaran pemerintah Kabupaten Banyuwangi, masyarakat sekaligus pemerhati pemerintah ajukan audiensi pada 9 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berada di Ibu Kota Jakarta. Setelah sebelumnya permintaan tersebut tak digubris oleh pemerintah Kabupaten setempat. Persoalan pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali muncul dengan kiriman video dari pemerhati pemerintah Amir Ma'rufkan pada redaksi Banyuwangi TV. Dimana dalam video tersebut dijelaskan setelah menghabiskan waktu cukup lama untuk mencari kebenaran atas pengelolaan anggaran pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Akhirnya Amir Ma'rufkan mengajukan surat permohonan serta pengaduan audiensi pada 9 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI Senin 22 Juni 2020. Ini surat permohonan, surat pengaduan dan surat permohonan audiensi yang sudah saya luncurkan ke 9 fraksi. Berkait beberapa permasalahan di Kabupaten Banyuwangi salah satunya hibah yang secara terus menerus itu juga sudah pernah saya laporkan ke periksaan tapi tidak pernah di tinggal hiti. Nah di sisi lain saya juga akan memohon kepada beberapa fraksi ini untuk beraudiensi. Harapan saya dari 9 fraksi itu mengaburkan permohonan saya untuk melakukan audiensi. Dalam surat tersebut Amir meminta adanya audiensi yang membahas persoalan dana hibah yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sempat telaporkan kejadian ini ke kejaksaan setempat namun tak mendapat respon dan tak dihiraukan. Yang jelas ini biar terbuka, biar terang-menerang. Kenapa kok selama ini itu kayak ada sistem pembiaran. Sudah dilakukan tapi masih tetap aja-tidak ditindah lanjuti. Bahkan justru melakukan lagi atau memberikan lagi. Nah ini yang perlu saya pertanyakan. Surat tersebut dilayangkan kepada 9 fraksi diantaranya fraksi PDIP, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi PKB, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN, fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Dari audiensi tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti secara hukum kebenaran pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Abdullah Ajuar Anas. Tim Liputan Banyuangi TV melaporkan.